Kabupaten Nenukan merupakan wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yang berada di Kalimantan Utara. Walaupun berada di perbatasan, Kabupaten Nenukan juga memiliki objek wisata yang begitu indah, sehingga mata yang memandang tidak akan ingin mau melewati hal itu. Salah satunya yang ada di Desa Binusan, selain air terjunnya, tempat ini juga memiliki rumah ada tidung, dalam bahasa tidung baloi, yang artinya adalah rumah. Baloi atau rumah ini juga terlihat lukisan khas suku kaum tidung yang dihias dengan kuning keemasan. Ketika kita masuk di dalam rumah atau baloi ada tidung ini, juga kita dapat melihat salah satu perahu dengan hiasan cantik, yang dilengkapi dengan dayung bahkan layarnya. Nah, perahu ini dari tampak muka terlihat lukisan naga yang sedikit membuka mulutnya, begitu juga tampak belakang. Ini perahu, ini dia punya muka, belakangnya di sana. Inilah bikinan perahu, ini-ini-ini dulu. Ini bikinannya, kalau sekarang kan kamudi. Jadi, kalau dulu, sam namanya. Sam? Sam. Kalau bahasa tidungnya apa? Pengulit. Pengulit. Ya, panjangnya ini, kalau tidak salah, 3,5 meter. Ya, sekitar 8,80 lah. Selain perahu juga ada sebuah rumah kecil berdiri di dalam rumah adat ini, dengan hiasan begitu megah dan hiasan bunga. Rumah kecil ini juga masyarakat menyebutnya dengan kalangkang. Karena rumah adat ini masih baru, dibangun sehingga hiasan dalam peninggalan suku kaum tidung yang dulu-dulu juga belum ada terlihat. Terima kasih. Malaysia, Brunei. Buat sekarang ini, mudah-mudahan untuk selanjutnya rumah adat ini berjalan dengan baik. Rumah adat ini juga sekarang akan dipamerkan seperti misium bersama dengan perahu. Namun, setiap dinding terlihat ada foto ketua adat tidung, hingga pemangku adat tidung yang ada di Kabupaten Nonukan. Guru juga dia dulu. Abdul Tadir kan namanya. Sampai jumpa di video selanjutnya rumah adat tidung. Sampai jumpa di video selanjutnya rumah adat tidung.